Sedara penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso mengapresiasi terselenggaranya bimbingan teknis penata usahaan keuangan daerah di gedung ACC karena mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso disampaikan saat menutup impact penata usahaan keuangan daerah melalui aplikasi SIMDA Next Generation Financial Management Information System hari Kamis 23 Februari 2023. Kepada peserta diharapkan aplikasi SIMDA Next Generation Financial Management Information System dijalankan dengan baik agar tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong FR CG Divat menyebut BIMTEK 3 hari yang diikuti 300 pejabat penata kelola keuangan utusan 64 OPD dan distrik sebagai sarana meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Sorong. Kita menyesuaikan regulasi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintah daerah. Ada, kita sudah gunakan aplikasi SIMDA, tapi kita juga tandingkan dengan aplikasi yang lain yaitu BIMTEK 3. Peserta terbaik dari 3 OPD dan 3 distrik diberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih atas keberhasilan mengikuti BIMTEK. Asim Gelirai, CWM Channel